Halo teman-teman, semuanya kita lanjutkan lagi keseruan gameplay dari serial Fallout 4 kita. Nah Bang Aji udah mempersiapkan episode kali ini dengan cukup matang, karena kemarin Bang Aji itu sempat mempelajari beberapa fitur di game ini supaya bisa menjelaskan ke teman-teman semua sambil grinding. Tapi waktunya kebablasan dan pada akhirnya gak sempat bikin video. Jadi Bang Aji meminta maaf dulu ke kalian semua yang sudah nungguin dari kemarin. Semoga episode kali ini bisa menghibur kalian semua, karena Bang Aji mau mengawali dengan mendekorasi markas dan menambah beberapa fasilitas baru. Setelah itu juga kita bakal tur, karena ada beberapa hal yang Bang Aji tambahin di markas kita. Nah selain itu juga Bang Aji udah baca komen, ada yang ngajarin, Bang lu bisa memberikan guard lu itu senjata dan armor yang lu dapatkan supaya pertahanan lu makin kokoh. Kebetulan di depan kita ada si Junlong, ini adalah guard yang Bang Aji utus. Bang Aji bakal coba ngobrol dengan dia. Nah dia menggunakan senjata pipe pistol yang kualitasnya kurang baik teman-teman. Kita bakal ambil aja, kemudian kita bakal menyerahkan senjata yang nganggur. Contohnya ini, kita punya 2 short hunting rifle dengan damage 37 dan range-nya jauh banget. Cocok buat guard ya, walaupun fire rate-nya lambat. Di sini dia menggunakan ammo 308. Bang Aji bakal memberikan dia ammo. Nah kita hanya perlu memberikan 1 teman-teman. Sama prinsipnya dengan State of Decay 2 yang pernah Bang Aji mainin dulu. Jadi selama ada 1 ammo di inventory NPC, mereka bakal bisa nembak terus. Nah selain itu juga ada armor nganggur. Di sini ada metal right arm, kemudian ada left leg, right leg, dan chest piece. Bang Aji gak punya ini ya, left arm. Tapi kita bakal coba kasih dia pakai aja. Nah di bawah kalian bisa lihat ada tulisan equip. Kita bakal minta dia untuk menggunakan perlengkapan yang udah kita serahkan kepada dia. Nah kalian bisa lihat, sedap tampilannya jadi ganteng kan. Dan dia jadi ada armor gitu teman-teman. Nah dengan ini artinya kita kedepannya ketika berkelana mendapatkan armor, kita ambil aja teman-teman ya. Dan senjata supaya bisa kita serahkan pada guard kita. Selain itu juga nanti kita bakal naikin perk scraper. Yang bisa mendaur ulang senjata menjadi koper teman-teman ya. Itu bakal sangat mempermudah karena menambah alat elektronik itu butuh koper yang banyak. Dan stok Bang Aji semakin terbatas. Di sini juga Bang Aji nambahin tangga. Kalau kalian lihat di sini. Sebelah nggak ada ya, supaya bisa akses area pertahanan ini. Dan juga Bang Aji letakin tempat guard di sini. Supaya bisa mantau ke area luar. Keren nggak tuh? Nah di sini ada kelanjutan misi dari kemarin. Kita diminta untuk berbicara dengan Garfi. Setelah kita bantu settlement kemarin ya teman-teman ya. Nanti aja baru gue lanjutin setelah kita mendekorasi markas. Nah untuk bagian luar, ini ada sebuah space kosong. Nanti Bang Aji bakal bangun sebuah bangunan khusus untuk merchant ya. Yang datang ke sini untuk berjualan. Sehingga kita bisa menjual hasil produksi air kita ke merchant yang ada di sini. Karena berat teman-teman ya bawa barang kemana-mana. Di sini juga Bang Aji menambahkan 3 alat untuk memproduksi air bersih. Dan 3 generator. Sehingga kita bisa menghasilkan uang yang lebih banyak ke depannya. Oke. Nah untuk bagian luar, hanya ini doang yang Bang Aji tambahin teman-teman. Nanti gue bakal nambahin lampu juga di area sekitar sini. Supaya kelihatan lebih megah. Lampu di jalan. Semoga sempat ya. Nah untuk area sana, kalau kalian ingat. Kemarin dulu sempat ada NPC yang nyangkut di genteng. Gue cari tahu di forum gimana caranya supaya dia bisa turun. Ternyata kita hanya perlu meletakkan tangga. Tapi konsekuensinya adalah dia tetap bisa naik. Ya tapi bisa turun juga teman-teman ya. Nah ketika naik. Bang Aji baru menyadari kalau di sini ada sebuah lahan kosong. Ya bisa kita taruh sesuatu. Kemudian gue coba untuk meletakkan generator yang medium. Ternyata muat. Gue taruh 5. Kemudian gue bikin tiang listrik. Gue sambungkan ke rumah kita yang ada di sana teman-teman. Ya. Jadi rumah kita sekarang udah ada aliran listriknya. Dan kalau kalian lihat di sana ada orang nyangkut lagi. Gak usah khawatir. Nanti dia bakal bisa turun sendiri teman-teman ya. Oke. Dan kalau kalian perhatikan detail ya. Dibanding episode sebelumnya. Rumah kita juga ada perubahan. Gue nambahin seperti balkon di sini. Supaya kita bisa letakkan kursi. Ini juga ada tiang listrik. Terlalu dekat ya. Dengan rumahnya kita bakal geser dikit teman-teman. Takutnya. Ravonya meledak. Kebakaran rumahnya. Oke. Beda tipis lah. Nah ketika kita masuk ke dalam. Gue bakal nunjukin ya. Gue nambahin sekat di sini. Nambahin sekat. Kemudian tangganya juga gue pindah di sini. Semulanya ada di sana ya. Supaya kita bisa nambah sekat bagus seperti ini ya. Area sini nanti kita jadikan dapur. Area sini ruang tamu. Area sini juga ruang keluarga gitu ya. Ada tempat api unggun. Dan juga kalau kita kesini ada tempat untuk kayak gudang gitu teman-teman. Area lantai 2. Nanti gue bakal taruh tempat tidur. Taruh komputer dan lain-lain. Untuk episode kali ini kita bakal dekorasi area ruang tamu dulu. Tapi kita mulai dari luar. Untuk bahan gak usah khawatir udah Bang Aji sediain ya teman-teman ya. Karena perlengkapan dekorasi itu bahannya kecil-kecil setelah gue cek. Nah teman-teman. Bang Aji bakal letakin lampu dulu ya. Karena kita udah ada sumber listrik di sini. Kita bisa langsung aja letakin lampu. Taraaa. Keren gak tuh. Nah kemudian di sini juga ada beberapa jenis lampu. Dari lampu jalan dan segala macam. Tapi Bang Aji bakal fokus dengan rumah ini dulu ya. Kita bakal nambahin lampu lain. Ini bagus banget teman-teman. Mungkin bisa kita letakkan di jendela kah? Gak bisa. Tapi di sini ada tempat bagus guys. Yang cocok buat ini. Nah ini bisa gak ya? Bisa gak? Oh bisa guys. Oke keren gak tuh? Cakep teman-teman ya. Mungkin ini kurang simetris. Bang Aji bisa geser dikit ke kiri. Bisa ditaruh di belakangnya. Oh bisa gini teman-teman. Cakep ya? Cakep. Nah kemudian ada jenis lampu lain juga yang bisa kita tambahin. Ini ada yang ada. Apa namanya? Kipasnya. Kita letakin di sini. Karena ini bakal jadi ruang yang ada penghuninya. Di area sini juga gue bakal letakin dulu. Nanti kita atur posisinya ya. Supaya tepat teman-teman. Cakep ya. Selain itu juga ada lampu jenis lain yang bisa kita tambahin. Banyak banget ya. Nanti gue bakal atur sesuai kebutuhan aja. Ya mungkin di sini gue bakal nambahin lampu ini. Karena ini gue mau jadiin gudang guys. Ini cakep banget nih kayaknya nih. Sedap. Ya tapi ini kayaknya terlalu canggih ya. Untuk di rumah kita. Gak apa-apa sih. Anggap aja kita lagi scrapping nemuin lampu sekeren ini. Nah berikutnya apa yang mau kita lakukan? Gue bakal nambahin alas kaki dulu teman-teman. Gue sekalian ngajarin kalian ya. Buat yang main game ini. Cara untuk menambah dekorasi di awal rumah kalian adalah nambahin alas kaki dulu teman-teman. Karena alas kaki itu tuh gak bisa ditaruh terakhir. Harus di awal. Ketika kita udah taruh barang gak bisa taruh alas kaki. Gue beletakin di sini ya teman-teman. Di sini karena bakal ada orang ngobrol dan ngumpul. Di sini juga gue beletakin satu teman-teman ya. Kita bisa pakai alas. Ini keren juga alasnya nih. Alas kainnya juga keren teman-teman ya sebenarnya. Cuman kurang realistis. Lebih realistis kain seperti ini. Oke kain gak ada. Dua alas. Kemudian untuk pintu masuk juga kita bisa letakin guys ya. Untuk alas pintu masuk kita bisa letakin seperti ini. Selamat datang. Welcome. Oke cakep ya. Nah berikutnya Mbak Gaji bakal nambahin meja. Dan kursi. Kita ke bagian furniture. Kita ke bagian meja. Nah meja ini ada berapa jenis ya. Gue bakal pilih meja makan teman-teman. Meja makan yang bentuknya gini. Cakep banget ini. Oke kita letakin di tengah-tengah. Kemudian kita bisa nambahin kursi teman-teman. Kita nambahin kursi aja langsung ya. Kursi khusus untuk kursi makan. Kita bikin yang bervariasi aja. Karena ini temanya kan. Tema-tema ala-ala apokalips gitu kan. Oke. Boleh lain satu. Kemudian kursi kayu satu. Kursi kayak gini satu. Beda-beda aja gak apa-apa. Ya namanya kreatif ya teman-teman ya. Mode-mode kreatif gini terserah kita lah ya. Nice. Cakep ya. Kemudian Bang Aja bakal menambahkan. Rak ya disini ya. Kita ke bagian container disini. Nah ini ada beberapa jenis container. Contohnya yang besar seperti ini. Bang Aja bakal letakin disini ya teman-teman. Dan gue sekalian tunjukin kendala ketika mendekorasi seperti ini. Nah kalau kita letakin seperti ini. Kalian bisa lihat ya. Bagian belakangnya tuh bakal ada celah yang lumayan gede. Cara mengatasinya gimana? Kita harus membuat alas kaki. Ini aneh banget sih teman-teman ya. Alas kaki seperti ini. Gue letakin seperti ini guys ya. Kemudian gue bakal mindain si ini ke atas alas kakinya. Gue gerakin alas kakinya. Supaya dia bisa mepet dengan ini guys. Aneh gak tuh? Aneh ya. Tapi emang kayak gitu. Ya. Gue pelajari ini supaya bisa nunjukin ke teman-teman semua. Terus ini dihancurin gitu. Beres deh. Keren ya. Nah kemudian kita bisa nambahin hal lain. Contohnya gue bakal nambahin kontainer disini. Karena ini bakal jadi area gudang ya. Gue bakal letakin kontainer seperti ini guys ya. Dan ini jeleknya juga kita kalau rotasi-rotasi ini gak bisa 90 derajat. Jadi gue harus pelan-pelan rotasinya supaya dia simetris gitu ya. Oke ini lumayan mepet lah ya. Gak usah gue atur-atur lagi. Kemudian kita bisa nambahin kontainer buat di atas yang melayang. Supaya kelihatan cakep ya. Kayak gini. Nah kemudian area sini kita bakal nambahin beberapa kontainer-kontainer kecil yang rustic-rustic itu. Biar kesannya tempat ini bisa dibilang udah agak lama gitu ya. Bang Aja bakal nambahin seperti ini contohnya. Ini kreativitas aja guys ya. Di atasnya kita bakal taruh koper seperti ini ya. Gak usah rapi supaya kesannya lebih realistis. Kemudian kita nambahin seperti ini ya teman-teman. Nambahin seperti ini. Ini agak masuk ke dalam ya. Supaya gak terlalu mepet ke luar. Nah kemudian bagian dalam kita bisa nambahin maaf. Kita nambahin kotak seperti ini teman-teman ya. Supaya kesannya kita ngumpul-ngumpulin kotak. Nah kalau kalian main game. Biasanya game apapun itu ya. Biasanya kan kalau kalian masuk ke dalam rumah itu ada pipe-pipe kayak gini kan. Ada kayak oh ada banyak barang gitu ya. Cuma mod 2 guys. Gini aja ya. Ini udah lumayan realistis sih. Di atas sini juga kita bisa taruh barang kayak ya teman-teman ya. Contohnya seperti ini. Supaya kesannya itu masuk akal gitu. Oh ternyata kayak gini. Ini gue pindahin dulu tapi. Pindah bentar. Supaya bisa gue letakin barang di asis. Nah repotnya kayak gini teman-teman ya. Kalau kita mau letakin sesuatu di atas. Ya kita harus pindah-pindahin dulu. Gini ya. Kemudian kita nambahin ini di atas sini. Bisa gak sih? Bisa ya. Sakem. Ya realistis ya teman-teman ya. Lebih masuk akal kayak gini. Kemudian berikutnya. Kita kembali ini lagi teman-teman. Gue bakal nambahin beberapa meja yang bentuknya bagus-bagus teman-teman ya. Kita ke bagian meja di sini. Table. Ada meja yang bentuknya bagus-bagus. Yang bisa kita jadikan. Rak gitu teman-teman. Contohnya ini. Ini bagus banget tuh ya guys ya. Bagus banget. Gue bakal letakin di sini aja teman-teman. Di sini. Nah kemudian ada meja bagus juga seperti ini. Gue bisa letakin di sini. Ini gak usah mepet-mepet sih. Nice. Nice ya. Kemudian kita juga bisa nambahin meja kecil mungkin di bagian sini. Gue mau letakin radio. Kita cari dulu ya. Meja kecil. Meja kecil. Ini terlalu besar. Meja kecil. Nah ini meja kecil. Cakep guys. Kita letakin di sini. Nanti kalau ada radio kita tinggal letakin. Gitu kan. Kemudian meja untuk di bagian sini. Nanti buat nonton. Gue bisa taruh juga meja seperti ini. Kalau kita mau. Ini mejanya lumayan bagus sih. Gue suka dengan modelnya. Sementara seperti ini teman-teman ya. Bang aja udah letakin meja di sini. Kemudian meja di sini. Meja di sana. Nah kemudian kita bakal nambahin hal lain guys. Contohnya shelf ya. Kita bakal nambahin shelf seperti ini. Supaya kesannya lebih rustic-rustic dikit ya. Oke. Kita letakin seperti ini. Nah ini udah lumayan cakep ya teman-teman ya. Udah lumayan ada five-five rumahan lah. Kemudian berikutnya kita bakal nambahin beberapa dekorasi di sini. Kita ke bagian decoration. Dekorasi ini ada miscelenus. Kita bakal nyari. Nah contohnya nih guys ya. Kita bisa letakkan api unggu di sini. Biar kesannya ini tempat. Apa namanya ya. Oh gak bisa ya. Uh oh. Aduh bisa ya. Bisa bisa. Nah untung aja bisa teman-teman ya. Gue sempet panik sesaat. Kemudian ada tempat untuk ngambil rokok teman-teman ya. Kita bakal letakin di sini. Jadi tamu yang baru datang mau ngerokok tinggal ambil aja di sini. Cakep ya kan. Kemudian ada tempat bayi. Kita gak punya bayi saat ini. Kanjang anjing. Kemudian ada. Nah lampion seperti ini kita bisa letakin di atas meja. Supaya kesannya mereka lagi ngobrol di sini. Ya ini kemudian ada radio. Tapi kayaknya ada radio yang lebih bagus deh. Kita bakal cek ya teman-teman ya. Ada radio yang lebih bagus gak. Ini ada beberapa barang yang gitu. Nah ini ada radio yang bagus guys ya. Kita bakal letakin di sini. Gue bakal letakin radio ya. Cakep ya. Kemudian ada speaker. Speaker ukuran jumbo. Kita letakin di sini ya. Supaya orang bisa nonton sambil denger sesuatu di sini. Kemudian ada stereo di sini. Gue bakal letakin di sini juga. Ini kesannya jadi keren banget sih teman-teman. Nah keren kan. Kita letakin di sini ya. Nah. Kita rapi belum ya itu ya. Kalau belum rapi kita rapiin lagi guys. Agak tengah sih. Supaya space yang kosong ini kepakai. Nice-nice. Ya ini agak miring dikit kayaknya. Ini agak miring dikit ya. Gue rapiin lagi. Supaya gak miring. Nice. Udah bagus ya. Nah ini kan ada space gede tuh di belakangnya. Abang Aji bakal pake tree yang sama. Supaya dia bisa mepet dengan dinding ya teman-teman ya. Caranya seperti ini. Kita tarik dia timpah. Kemudian kita dorong ke belakang. Jangan sampai ketelen sih. Nice. Beres ya. Cakep ya. Cakep. Kemudian kita bakal nambahin. Ini lagi teman-teman. Nambahin seperti meja lagi di sana. Tapi yang lebih jadul teman-teman ya. Supaya kesannya itu. Oh ini juga bagus sih. Gak harus meja jadul. Ini cakep nih guys. Kita taruh di sini ya. Kemudian disini nanti bisa taruh lampu teman-teman. Nice. Ya kita taruh hampers. Ini untuk di dinding ya. Ini keren juga guys. Kalau kita letaknya di sini. Oh ini untuk di lantai. Kocok. Oke. Udah beres jauh ini. Untuk area sini. Kita bakal nambahin. Hmm. Gue ada ide guys. Kita bakal coba ke bagian ini ya. Miscellaneous. Kita bakal nambahin. Beberapa alat disini. Contohnya TV. TV-nya kita bisa letakkan disini guys. Kita bisa letakkan TV disini. Nyala ya. Cakep. Kemudian kita bisa nambahin. Hmm. Ada wastafel disini. Kemudian ada ini ya. Water fountain. Ini untuk minum air guys. Kita bisa letakkan disini. Jadi orang kalau mau minum. Tinggal minum disini. Kemudian ada dispenser. Ini untuk minuman. Bang aja bisa letakkan di atas sini ya. Jadi orang lagi ngobrol mau minum. Tinggal minum aja disini. Ayo bisa nggak? Oke bisa ya. Jadi itu untuk ambil minum teman-teman ya. Kemudian ada alat apa lagi nih? Asik banget guys. Nah ada otoman. Kita bisa letakkan disini. Untuk bangku orang duduk ya. Kemudian nanti kita di sebelah-sebelahnya kita taruh sofa guys. Ini agak mundur sedikit. Yap. Cakep, cakep, cakep. Kemudian ada proyektor. Kita nggak butuh. Ini ada TV yang lebih bagus ternyata guys. TV yang lebih bagus. Gue ganti aja ya TV itu kali ya. TV itu udah bagus guys. Kita ganti TV bagus aja. Nggak apa-apa. Ntar material bisa cari lagi. Cakep. Oke. Nah berikutnya bang aja bakal nambahin sofa teman-teman ya. Kita bakal nambahin sofa. Kita bakal nambahin ke chair. Kita cari sofa yang epic. Nah ini bagus nih sofanya. Kayak sofa megah gitu kan. Kita letakkan disini. Kemudian kita cari lagi sofa yang bentuknya keren teman-teman. Bahkan bisa ada bangku taman teman-teman ya disini ya. Ini ada bangku-bangku keren juga sih sebenarnya. Kita letakkan disini. Ya supaya lebih bervariasi. Ada furniture disini. Nah ini ada sofa bagus guys. Kita bakal letakkan disini sofanya. Nah jadi kalau bisa ngebayangin lah ya. Nah orang nongkrong disini ya. Ini masih ada space buat naruh rak sebenarnya. Kita bisa taruh rak lagi disini satu nanti. Dan oh iya bang aja lupa ya. Di atas api unggun kita bisa letakkan. Biasanya orang taruh tandu rusa dan segala macem guys. Kita bakal taruh wall decoration. Disini ada flag juga. Flag kita taruh disini teman-teman ya. Flagnya sayangnya bendirinya Amerika. Nggak ada Indonesia teman-teman. Tapi ya sudahlah ya. Biar kesannya ada yang dibanggakan sama dia gitu kan. Nah ini dia teman-teman. Jadi kita bisa meletakkan kepala dari hewan yang pernah kita buru sebelumnya. Sebagai hiasan teman-teman ya. Disini kita bisa taruh yang ini nih. Dead Clawhead. Ukurannya lumayan gede dan wihihihih. Keren abis guys. Lihat tuh. Keren nggak tuh. Nah karena suasannya udah agak gelap. Bang Aji bakal nambahin beberapa lampu ya teman-teman disini. Jadi ini adalah power. Kita ke bagian light lagi. Kita bisa cari satu persatu mana yang cocok untuk disini ya. Contohnya ini teman-teman ya. Gue bakal letakin disini. Supaya lebih terang area sini. Nah cakep kan. Kemudian kita bisa nambahin yang lain. Contohnya disini mungkin kali ya. Kita tambahin satu. Supaya orang yang mau minum juga nggak kegelapan. Disini juga kita bisa taruh lampu pijar seperti ini guys ya. Mengarah ke benderanya. Jadi dia bangga kan dengan benderanya kan. Sedap. Keren nggak tuh teman-teman. Udah mulai kreatif gue ya. Dan berikutnya Bang Aji coba nambahin. Tunggu, itu kenapa nggak rapi ya. Oke kita bakal coba nambahin di area atas ini kali ya. Kita tambahin poster atau sejenisnya. Decoration. Kita taruh wall decoration. Disini ada beberapa lagi teman-teman ya. Seperti painting. Bisa sign. Ya sign misalnya ya. Sign ada yang bagus nggak ya. Sign. Nah ini ada yang hotdog teman-teman ya. Tempat makanan nih. Berarti sebelahnya kita taruh tempat makanan nih. Kita taruh disini ya. Hotdog. Kemudian ada. Oh ini ada jenis-jenis. Ah ini guys. Eat Otronic. Ini untuk taruh makanan guys. Mas banget nih ada yang bagus ya teman-teman ya. Nah jadi. Mas banget nih hotdog. Eh eh eh. Ocak. Taruh di sebelahnya gitu kan. Lampu ini agaknya terlalu. Oh udah pas ya. Cakep ya. Jauh lebih cakep ya. Nah ini gue bakal atur kipasnya pas di tengah teman-teman ya. Supaya. Masuk akal gitu ya. Nah jadi orang ngobrol bisa kena kipas. Ini juga sama ya. Kipasnya juga gue taruh di tengah. Kita lurusin sama kepala hewannya aja deh. Biar cakep. Cakep ya kan. Kemudian bangga aja juga bisa nambahin. Rak disana ya. Buat ngelengkapin aja disini. Nah teman-teman yang ini gue pindahin aja kesini. Setelah gue pikir-pikir ya. Karena gue gak pengen ada yang. Sama banget ya. Kemudian gue bakal nambahin yang bentuknya. Agak sedikit. Kuno. Disini sebenernya. Oke. Kemudian lampunya gue pindahin kesana. Oke. Untuk sementara seperti ini dulu ya guys ya. Nah jadi ini adalah tampilan dari rumah kita di malam hari. Kalau dilihat dari luar. Cakep banget teman-teman. Kelihatan seperti ada penghuninya ya. Padahal yang baru kita dekorasi itu hanya bagian ruang tamu. Untuk dapur dan ruang tidur nanti aja ya teman-teman. Untuk episode kali ini area ruang tamu dulu. Supaya gak terlalu panjang durasinya. Karena gue gak tau nih. Teman-teman suka gak ketika gue mendekorasi seperti ini. Takutnya pada nungguin quest gitu ya. Kemudian area workshop nanti juga bakal kita taruh penerangan. Supaya gak terlalu gelap. Nah bang aja bakal turun dulu. Gue tunjukin kalian semua ketika kita buka pintu. Yang pertama kita lihat adalah sebuah bendera. Ceritanya karakter kita agak nasionalis gitu kan. Dan ketika kita below kiri. Kalian bisa lihat disini ada meja. Kemudian disini ada tempat untuk ngambil makan. Kan buat tamu yang lapar silahkan ambil makan. Yang minum tinggal ambil disana. Kemudian disini nanti kita bakal tambahin peralatan. Supaya gak terlalu kosong. Yang mau denger radio tinggal pencet disini. Keren banget. Semua alat di game ini rata-rata bisa diaktifasi teman-teman ya. Kalau mau denger musik tinggal aktifasi area sini gitu. Cakep ya. Nah yang mau ngerokok tinggal ambil disini. Silahkan merokok ya. Ini kalau kurang cocok posisinya kita bisa pindah kesini. Nanti kita bisa tambahin sesuatu lagi disini guys ya. Masih banyak space kosong. Untuk area sini. Kalau mau denger musik tinggal pencet ini. Bakal keluar musiknya. Tapi gue takut copyright teman-teman ya. Jadi gue bakal matiin aja. Ada lampu disana. Dan disini buat para anak-anak ibu-ibu yang pengen nonton. Pengen mengahankan diri. Tinggal nongkrong disini. Ada meja. Belum Bang Aji tambahin sesuatu di atasnya. Gue belum tau mau nambahin apa. Kemudian disini area gudang. Bisa kita ganti jadi kamar mandi nantinya. Nah disini ada tempat air minum. Kalau mau minum tinggal. Keren banget teman-teman. Yap. Nah untuk ini nanti baru kita isi-isi lagi ya. Dan ini ada space kosong. Mungkin Bang Aji bakal tambah lukisan. Supaya kesannya lebih elegan teman-teman. Jadi gue bakal nambahin lukisan disini. Ini kita bakal cari lukisan yang cocok ya guys ya. Ini ada yang bagus teman-teman. Gue suka. Ukurannya juga pas untuk kita letakkan disini. Jadi gue bakal letakkan lukisan disini. Cakep ya kan. Kemudian gue bakal nambahin lukisan lain. Yang bentuknya juga bagus ya. Ini bagus guys. Bentuknya seperti barn. Cocok banget kalau gue taruh disini. Cakep ya kan. Jadi kesannya lebih meriah gitu loh teman-teman. Dan untuk area sini. Mungkin Bang Aji bakal nambahin dekorasi sign seperti ini. Employee only. Untuk karyawan doang ya. Untuk warga doang. Untuk orang asing dilarang masuk. Nah jadi kalau kalian lihat. Hasil akhirnya jadi seperti ini. Untuk sementara nih. Kita gak tau next episode bakal seperti apa ya. Mungkin gue tambah-tambahin sesuatu lagi di atas speaker ini. Atau segala macem lah ya. Lumayan cakep ya. Ini nantinya kita jadikan dapur. Dan untuk area belakang tangga. Gue tambahin sesuatu lah ya. Nanti supaya gak terlalu kosong. Nanti atas gue tambahin komputer. Wih keren banget guys. Lihat tuh. Bayangan dari kipasnya juga kelihatan dari atas. Karena ada celahnya teman-teman di antara ini. Real banget ya. Nah berikutnya Bang Aji bakal pergi ke bagian workshop. Kebetulan Bang Aji nambahin mod. Untuk dekorasi teman-teman ya. Supaya kita bisa menambahkan lampu-lampu yang sesuai dengan vibe-nya workshop. Karena menurut gue lampu rumahan kurang cocok ditaruh di workshop teman-teman. Disini gue bakal coba nambahin ke bagian resource. Kita ke bagian light lagi teman-teman ya. Ada beberapa lampu yang menarik disini. Nah ini dia teman-teman ya. Ada lampu yang bisa kita letakkan disini. Wih terang banget guys. Dan vibe-5 workshopnya sama tuh. Dengan yang rusak. Sayangnya yang rusak itu gak bisa dicopot guys. Gue gak tau kenapa dan gimana caranya. Jadi pada akhirnya gue tambahin yang baru aja lah. Ya seperti ini. Nah cakep ya. Mungkin kurang tengah. Atau masih kurang rapi. Nanti gue udah akan rapiin lagi. Gak usah khawatir ya. Pelan-pelan aja. Karena gue ada silinder ya. Jadi mungkin agak miring. Nah karena area sini silingnya tinggi. Jadi cocok menggunakan lampu seperti ini. Area sini silingnya rendah teman-teman ya. Kalau misalnya silingnya rendah. Gue bakal nambahin lampu. Seperti lampu sorot aja kali ya. Ini lampunya terlalu redup. Bisa tambah lampu sorot. Terang gak ya? Gue gak tau ini lampu serang apa enggak. Kita bakal coba tambahin deh. Cuman butuh steel dan glass doang. Waduh lampu sorot gini kocak. Ini mau untuk Michael Jackson coy. Tapi ini kalau taruh area sini cakep guys. Taruh area sini cakep ya. Area sini tuh kurang cakep nih. Ini lumayan bagus nih kalau taruh di area luar guys. Jadi orang lagi pacaran sini ke panca. Aduh. Gede lampu yang lebih beres apa. Ini lampunya paling bagus sih sebenarnya. Oh gue pake lampu gini aja nih temen. Ini oh ini bisa disini guys ya. Ini gini gini. Ini cakep nih. Ya ini kurang realisis sih. Lampunya terlalu lebay. Gue gak bakal pake lampu ini. Ya ini walaupun agak gimana ya. Agak makan tempat ya. Tapi kesannya masuk akal lah gitu. Kejedot gak orang ini? Gak lah ya. Oke untuk sementara seperti ini temen-temen ya. Area interior juga bisa kita tambahin lampu nanti. Tapi ini udah terang ya interiornya. Jadi gak usah kita khawatirkan. Nah sekarang apa yang mau Bang Aji lakukan? Kita bakal melanjutkan misi temen-temen. Dan kemarin. Kalau gak salah ada yang komen. Bang lu itu dapetin kunci. Gue bakal tunjukin ya. Jadi kita punya kunci. Untuk. Ini temen-temen ya. Untuk membuka. Nah ini dia temen-temen. Corvega Storage Key. Jadi kemarin kita sempat menyerang bandit. Corvega. Tapi gue gak menggunakan Storage Key ini. Nah karena kita punya keynya sekalian aja ya. Setelah ini kita bakal mampir dulu kesana. Baru kita lanjutin quest. Kita bakal istirahat dulu. Supaya lebih terang. Pagi harinya gue bakal istirahat dulu. Sementara kita tidur disini. Karena gue belum punya tempat tidur disana. Kita tidur sampai jam 7 pagi temen-temen ya. Setelah itu gue bakal ngobrol dengan Garfi. Melaporkan. Kalau kita sudah membantu. Settlers yang dia minta temen-temen ya. Nah jadi ada tandanya. 50 meter dari sini si Garfi lagi disana temen-temen. Kita coba ngobrol dengan dia dulu ya. Kasih tau kalau kita sudah membantu Settlers yang dia minta. Jauh juga dia. Dia lagi keluar temen-temen. Oke itu dia. Ada tandanya temen-temen ya. Bro. Nah kita ajak obrol ya guys ya. Wey jangan sombong. Lo kan ngutus gue. Dia memutuskan menemukan Minutemen. Itu berita yang bagus. Saya tahu kamu adalah orang yang benar untuk pekerjaan. By the way. You should have one of these flare guns. Oke. You can use it to signal for help. From any nearby Minutemen. Not much use yet. If we have more Allied settlement. You'll have help whenever you need it. I guess you know I'm one of the last. Nine level guys. Let's go. But I've never really told you what happened to me. Oke. Jadi intinya pembicaraan tadi adalah kita kasih tau dia. Gue udah nolongin Settlers yang lo minta. Kemudian orangnya mau masuk ke Minutemen. Minutemen itu adalah kelompoknya dia guys. Kemudian dia bilang. Bagus lah kalau begitu ya. Lo orangnya tepat untuk gautus. Gue kasih lo flare gun. Nanti lo bisa tembak untuk minta bantuan dari kita. Terus dia mau curhat ya. Soal dirinya sebagai last Minutemen yang ada. Kita tanya dia. Apakah lo bener-bener? Mereka terbantai guys. Hanya tersisa dia doang ya temen-temen. Quincy Massacre. Jadi ada pembantaian yang terjadi. Gue bakal cari tau dulu ya. Ini apa temen-temen? Apa itu? Aku pikir semua orang di Komen Wealth tahu tentang itu. Oke. Aku bersama Grup Col. Hollis. Grup Col. Hollis. Grup mercenari yang disebutkan The Gunners. Dia menyerang Quincy. The people there called for the Minutemen to help. We were the only ones that came. The other groups. They just turned their backs. On us. And the folks in Quincy. Only a few of us got out of life. Colonel Hollis was dead. So I ended up being charged with the survivors. We never found a safe place to settle. One disaster after another. You saw how it ended. And conquered. Okay, jadi intinya. Dia itu menolong orang di Quincy, teman-teman ya. Mereka malah dibantai. Gak ada... Kelompok lain. Selain... Kelompok dari Minutemen yang membantu di area Quincy. Jadi pada akhirnya, ya seperti inilah kondisi dia sekarang. Kasian banget ya. Jangan menyerah, kita bilangnya. Jangan menyerah. Minutemen bakal bertahan. Commonwealth tuh nama tempat ini ya, guys ya. Keseluruhan. Oh, dia mau menjadikan kita jadi salah satu pimpinan Minutemen, teman-teman. Dia orang yang baik sih. Gimana dengan kamu kalau gue jadi pemimpin Minutemen? Aku bisa menjadikan orang-orang aku melalui pimpinan. Aku bisa menjadikan perimetri terhadap semua kemungkinan. Tapi itu tidak akan cukup untuk menjadikan Minutemen kembali dari pimpinan. Kita butuh seseorang yang bisa menjadikan seluruh kemungkinan di dalam kondisi. Dia butuh seorang pemimpin ya, teman-teman ya. Dan dia percaya pada kita, teman-teman. Kenapa gue? Gitu kan? Kenapa gue harus jadi pemimpin Minutemen? Kita baru kenal gitu loh. Kau selamatkan kita di Konkord. Tidak ada apa-apa yang di dalamnya untukmu. Kau punya masalah-masalahmu sendiri untuk berkendalian. Tapi kau lakukan saja. Wow. Tidak ada kemungkinan yang di dalam kemungkinan seluruh kemungkinan di sini selama beberapa waktu. Oke, masuk akal sih. Jadi kita menolong dia tanpa menguntungkan diri kita sendiri ya. Padahal kita punya kepentingan sendiri. Kita lebih mendingin orang lain. Dan itu bukan hal yang mudah didapatkan di depan umum ya. Di depan umum maksudnya. Sama seperti dunia nyata ya. Kita bersedia sih jadi ketua Minutemen. Orangnya juga baik teman-teman ya. Oke. Gue bakal jadi pemimpin Minutemen. Bagus. Selamat datang. Dia bakal jadi kompanien kita guys. Kau seperti ini adalah star yang baru untuk Minutemen. Dan juga kemungkinan. Jangan risau. Aku akan berada di depanmu seluruh jalan. Kita jadi general guys. General. General, cukup promosi. Langsung jadi general guys. Itu cukup promosi yang kau lakukan. Pemimpin Minutemen selalu menangkan rangka general. Pemimpin terakhirnya adalah General Becker. Setelah dia mati pada tahun 1982. Baiklah. Tiada siapa bisa mencari siapa yang harus memilih tempatnya. Tapi satu hal yang baik tentang menjadi seorang yang terakhirnya adalah tidak ada orang yang berbicara dengan aku saat aku bilang kau adalah general baru. Sekarang itu tugasmu untuk membuatnya lebih dari titik yang buang. Saya punya sesuatu yang sedikit berbeda untukmu. Skout kami menemukan tempat yang berjalan untuk satu penjalan baru. Masalahnya adalah bahwa ada sebuah keras yang terakhirnya dikitar. Setelah kau menutupannya, membuatkan radio becon untuk membiarkan penjalan tahu tentangnya. Sebelum kau mengetahuinya, kami akan memiliki farm yang terakhirnya dikitar. Kami akan mengambil ke komunitas. Satu penjalan sama sekali. Selama saja cek, kita itu kan kemarin update besar-besaran ya teman-teman. Tiba-tiba ada banyak misi banget. Ini tidak usah dilihat guys. Tidak usah diperhatikan. Jadi misi kita itu yang satu ini. Taking point ini baru ya teman-teman. Kita disuruh menguasai Starlight Drive-In. Kemudian ini kita diminta oleh mama yang tua itu, Sang Cenayang, untuk pergi ke Diamond City. Dan itu dua doang ya. Misi yang tersisa. Pergi ke Diamond City atau yang ini. Sisanya ini tidak usah dilihat dulu guys. Karena ini misi yang tiba-tiba muncul begitu saja. Sebelum kita lanjutin, kita naik level. Kita punya 4 poin. Gue belum tahu mau naikin apa. Tapi ada satu poin yang sangat menarik. Perknya. Di sini ada perk bagus guys ya. Jadi kalau nggak salah, ada perk ini teman-teman ya. Demolition Expert. Bakal meningkatkan 25% Explosion Damage. Senjata baru kita yang super bagus itu, setiap kita nebak, bakal ada efek meledak guys. Ini bakal ningkatin damage itu. Bang aja bakal naikin ini 1 poin teman-teman. Kita masih punya 3 poin. Ada yang bilang naikin lockpick dan segala macam. Gue nanti pikirin ya. Mana yang paling kita butuhkan sesuai dengan situasi. Nah, Bang Aji bakal pergi bergerak dulu teman-teman. Menuju ke lokasi yang dimaksud ya. Lokasi yang dimaksud di sini guys. Starlight Drive-in. Bang Aji bakal pergi ke lokasi dari Corvega dulu. Kita ke Corvega untuk mengambil harta karun yang ketinggalan. Oke. Setelah itu baru kita menyelesaikan misi dari si Garfi tadi teman-teman. Akhirnya kita sampai juga teman-teman. Lama banget perjalanannya. Kita bakal cek dulu di sini ada... Aku melihat seorang di sana. Wah terang banget guys. Cahai-lahi pak. Sneak attack 2 kali damage. Ini ada turret guys. Turret MK1. Ada rider juga di sana. Di atas ada orang kayaknya. Terang banget guys. Kenapa sih? Tapi gak kelihatan gue. Karena berkabut teman-teman. Itu kayak pakein Efficient gitu loh senjata-nya. Oke. Kita bisa masuk lewat sini sih guys. Nah. Kemarin sih udah kita abisin semua ya. Harusnya sih udah gak respawn teman-teman. Kalau pengalaman Bang Eje di episode sebelumnya kita berhasil menaklukkan musuh di Concord itu jadi maet semua teman-teman. Gak respawn. Kita coba masuk ke dalam. Cari harta karun yang dimasuk. Dan setelah itu kita lanjutkan misi kita lagi untuk menguasai area atau settlement baru. Nah nanti kalau udah ada area baru gue pusing deh ini. Ya kita pragmatis aja lah. Bikin pertahanan. Bikin pertanian. Bikin pompa air. Habis itu kita buka setelah pompa air. Oh. Bunyi apa tuh? What is that? Tiba-tiba ada ledakan teman-teman. Oke. Kita bakal masuk ke dalam aja langsung. Gak ada tanda-tanda kehidupan di sini. Gak ada. Oke. Ada suara orang. Ini bisa diambil guys ya. Gua ambil aja. Mumpung inventory kita agak kosong. Area nembak guys. Kok tiba-tiba di belakang gua ada orang? Anjing gua dipukulin. Eh sini sini. Gak bisa ditembak guys. Dari jarak sini. Pukulin anjing gua sih. Digigit anjingnya guys. Keninggal gak lu? Eh belum guys. Aduh. Aduh. Udah meninggal dia ya. Gak bisa di situ tiba-tiba. Aneh banget teman-teman. Baiklah. Kemarin kita belok kiri ya. Sekarang kita coba belok kanan teman-teman. Oke. Kita lihat ada apa di sini. Gua pake sejata baru sih teman-teman. Harusnya opi parah sih ini. Kemarin gua pake sejata cupu nih. Sejata dewa nih. Ada orang gak di sini? Ada orang gak di sini? Langsung meletus kepalanya teman-teman. Apa? Gak ada apa gue ya? Dapet sting pack. Dapet barang gak penting. Molotop gua ambil ya. Oke kita cek. Aduh guys. Aduh turret ya. Turret, turret, turret. Langsung gua letakin. Udah gak ada orang ya di sini ya? Eh kayaknya ada suara orang guys. Wuh, kepalanya copot guys. Apa tuh? Kaget gua. Anjing gua sendiri padahal. Wih, eh, eh, eh. Kaget gua ya ampun. Heee, kaget gua. Ada blade gak penting. Barang gak penting. Apakah di sini karata karunnya? Gak ada. Ada hot blade. Ada empty bottle. Ada gas canister dan kawan-kawan. Gak ada apa-apa kayak sini ya. Kosong. Tuh, merinding gue coy. Udah gak ada apa-apa guys ya. Itu cuma barang lootingan dari... Wih, apa tuh guys? What the... Feral Ghoul. What the heck is this? Wih, ada zombie guys. Zombienya bisa keluar dari sini. Sama ada fucking coward yang hidup. Aduh, ada yang datang guys. Wah, tiba-tiba ada zombie di sini temen-temen ya. Ternyata di game ini juga ada zombie. Mirim-mirim Metro Exodus gitu ya. Wuh, kita bisa ambil biometrik scanner. Power relay coil dari ini temen-temen. Oke. Oke. Aduh, banyak trap guys kayaknya ya. Untung gak akan... Apa itu kalau meledak gitu? Udah, saya... Oh, mereka... Meledak temen-temen. Hmm, meninggal kamu nak. Bisa ke bawah. Coba kita ke bawah guys ya. Tapi radiasinya tinggi di bawah sini temen-temen. Oh, di bawah banyak zombie guys. Oh, mereka melindungi makras mereka dari serangan zombie temen-temen. Itu. Wih, ih, ih, ih. Eh, gigit, gigit dia. Makan dia, makan. Pinter, pinter. Jadi... Oh, mereka taruh kayak... Alat supaya ngeluarin bunyi ketika kedatangan zombie. Gini temen-temen ya. Jadi mereka tahu... Oh ya, ada zombie datang nih. Kita turun ke bawah. Oke. Gue nggak tahu itu zombie datang dari mana. Kita belum tahu ya. Asal-usulnya mungkin nanti ada hubungannya dengan penelitian fault. Bagi belum jelasin ya. Jadi di game ini ada beberapa jenis fault. Fault pertama kita itu ada 111. Dimana disana ada proses pengujian. Membungukan orang. Ngelihat dampaknya seperti apa gitu loh temen-temen. Dan salah satu yang jadi... Keinci percobaan adalah karakter utama kita ini guys. Bersama Ana dan istrinya. Saat itu ya. Jat dan mentak kita ambil aja temen-temen. Nah, setiap... Eee... Pold itu beda-beda temen-temen. Percobaannya. Jadi kita harus baca detil sih. Sayangnya nggak gue baca kemarin ya. Gue cuma sempat jelasin ke kalian sekarang. Oke, ini ada dua arah. Kita bisa ke sini. Atau bisa ke atas. Dapat guys, kita eksplor dulu dari sini ya. Dapat scalpel dan kawan-kawan. Dapat coolant cap. Gue nggak tahu buat apa. Kita sekarang ngelihat area-area sini. Supaya jadi ini guys. Patokan ketika kita mau bikin dekorasi. Kita bisa nyontoh dari sini gitu temen-temen. Telepon kita ambil aja. Ini rusak temen-temen ya. Ini nggak ada barang apa-apa. Itu ada kotak. Mad X blood pack. Lumayan. Nah, kita bisa naik ke atas guys. Oke. Mau apaan nih? Cahaya lagi guys. Terang banget. Wih. Oh. Tidak. 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 Oke, kayaknya... Eh. Kayaknya ada suatu di bawah. Itu turet ya. Orang guys. Oke, diserang sama anjing gue. Oh, itu ada turet guys. Pantes. Ini kelihatan. Hmm. Meledek kamu. Oh, di granat guys. Mutuh, 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 mutuh. Di granat coy. Gue pindah ke dimensi yang berbeda coy. Hehe. Ngebug dia. Jadi berubah gitu tampilannya. Dia ngebom diri sendiri ya. Ini dia. Oke, nice. Meninggal dia temen-temen. Wah, kita belum sampai ke sini temen-temen kemarin ya. Ada granat. Kemudian ada left arm. Kita bisa naik ke atas atau bisa ke sana dulu. Bentar, bentar gitu. Cek ya temen-temen ya. Banyak banget. Oh, ini apa guys? Coolant cap. Gue nggak tahu. Ini tempat produksi coolant cap guys. Jadi mereka ada pabrik di sini. Dan bangga juga baru tahu ya. Kalau di game ini, kita bisa membuat pabrik nantinya. Jadi ada pipe-pipe-nya planet crafter gitu loh. Ada mudfruit. Oh, mudfruit bisa ditanam nih lumayan nih. Nggak ada tulisan wildnya. Ada gold watch. Bisa kita jual. Oke. Jalan kita nggak usah ambil dulu ya. Oh, ini dia guys. Bangga dia nemuin nih. Kayaknya ini nih. Corvega storage key. Let's go temen-temen. Ada siapa di sini? Unlock explosive box. Kita bakal coba cek apa isinya. Akhirnya kita menemukan lokasi dari Corvega ini. Dapet bom lumayan. Dapet peluru banyak banget. Dapet fusion cell dan peluru. Dapet senjata short pipe work action rifle doang. Oh no, gini doang. Guys, ini PHP tingkat tinggi ya. Gue cuma dapet barang-barang jadul yang kita nggak butuhin temen-temen ya. Enhance targeting card. Gue nggak tau itu apa ya. Ini ada terminal temen-temen. Nah, di sini terminal. Bisa kita cek temen-temen ya. Database network offline. Caravan. Took down another caravan today. Hell yeah. Blah-blah-blah. Jadi mereka berhasil menyerang caravan ya temen-temen ya. Dan mereka berhasil mendapatkan barang yang mereka curi. Ini database network offline temen-temen ya. Personal only. Kita nggak bisa akses temen-temen. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dapet connecting rod dan kawan-kawan. Udah nggak ada barang ya guys ya. Udah nggak ada barang. Kita bisa coba naik ke atas atau ke sini. Ini tembusan dari... Oh, ini tembusan yang kemarin. Gue langsung naik ke atas dari sini temen-temen. Nah, ini gue ingat nih. Khususnya nih. Nah, kita belum ke sini guys. Oke, ternyata barangnya biasa aja ya. Biasa banget sih temen-temen. Tadi juga kita udah nyerang area sini. Kayaknya ini ada terusan exit. Oh, ini keluar dari tempat ini. Oke. Bagusnya udah berhasil mendapatkan harta karun yang dimaksud. Tapi nggak sebagus yang gue kira isinya. Gue kira bakal dapet barang istimewa. Tapi cuma dapet peluru dan lain-lain temen-temen ya. Yaudah lah ya. Kita lanjutkan misi aja kalau begitu. Kita pergi ke sebuah lokasi yang diminta oleh Garvey tadi. Oke. Atau kita bisa pergi ke Diamond City atas permintaan nenek tadi ya. Supaya bisa menemukan anak dari karakter kita yang bernama Sean. Oke, temen-temen kita udah keluar. Oh, ada bunyi langsung ada yang nembakin coy. Apa-apaan nih? Baru juga gue turun. Oh, kita keluar dari sini. Ada orang ya di atas ya? Nggak ada tuh. Kita bisa looting orang-orang. Oh, submachine gun guys. Blast ball, peluru. Mana yang nembakin gue? Dari atas kayaknya. Oh, bener dari atas coy. Itu dia. Jauh banget ya setiap yang nembak gue tuh. Bisa tembus nggak ya? Oh, bisa guys. Jauh amat range ya. Ini juga ada. Nah, udah. Masih ada yang nyerang gue. Masih ada guys. Buset dah. Dimana lagi tuh? Ini dia. Kurang bagus nih senyata ya. Nggak one hit kill. Gue kira bisa one hit kill guys. Oke, Bang Aja bakal gerak aja langsung menuju ke lokasi misi kita. Nah, misi kita diminta untuk pergi ke sini guys. Starlight Drive-In. Kita bakal ke sana untuk membersihkan monster-monster yang berserakan supaya bisa dijadikan settlement. Karena kita sekarang jadi pimpinan dari management yang bakal mendamaikan kembali Commonwealth. Commonwealth tuh adalah semua area ini teman-teman ya. Ini tempat kemarin kita membantu Bapak Tadi ya di sini. Ibu-ibu itu yang menjual samurai. Area misinya dimana ya? Di depan sini ya? Kayaknya. Oke, kita bakal gerak ya teman-teman. Pergi ke TKP. Kita membuka area baru nih untuk markas. Eh, gue lupa ambil bunganya. Gak apa-apa deh. Ini kah? Wah, ini teman-teman areanya. Ini adalah area yang mau kita jadikan markas nantinya. Baiklah, baiklah. Oh, ada banyak ini ya. Bongkaan-bongkaan seperti ini ya. Bisa kita lepasin sih nanti. Starlight Drive-In. Udah sampai di TKP. Itu apa? Oh, itu monster-in masuk. Oke, sabar guys. Kita udah ada ledakan-ledakan seperti ini. Udah GG banget nih senjata kita. Langsung meletus-meletus balon merah. Meletus balon hijau. Hatiku sangat kacau. Langsung bersih teman-teman. Tapi disini ada radiusinya ya. Kita diminta untuk pergi kesini teman-teman. Radiesinya tinggi banget tuh. Dekat air itu. Oke, kita disuruh lockpick disini. Oh-oh, patah. Oke, nice. Kita berhasil buka pintunya. Kita bisa ke bagian workshop disini. Sekarang kita bisa membuka ases workshop di tempat ini katanya. Oke, ini ada banyak barang. Gue bakal biarin dulu aja ya. Supaya kesannya lebih gimana gitu ya. Nah, sekarang Bang Aja bakal lihat ya misi kita apa. Misi kita diminta untuk membuat atau mengaktifasi recruitment di radio beacon teman-teman. Recruitment radio beacon. Oke, kita eksplorasi dulu ya area sini teman-teman. Sembari gue bersih-bersih dulu ini. Ini bisa kita bersihin guys. Ini ganggu banget ya. Lumayan dapet steel juga kita. Bisa gue simpan disini nanti. Wah, ini radiasinya parah banget nih. Gimana salah ngilanginnya ya radiasinya ya. Wah, radiasinya parah tuh air teman-teman. Gue bersihin area sini dulu. Supaya nanti gue bisa taruh pemukiman disini teman-teman ya. Bersebelahan dengan tempat ini. Oke, kita coba masuk ke dalam sini ya teman-teman. Semoga ada barang bagus. Ada radio yang menyala. Wah, kaget gue. Ada trap kocak. Untuk armor kita tuh belum dulu ya. Kita matiin dulu radio-nya. Ada beberapa barang disini. Lumayan. Bisa kita ambil. Semoga dapet senjata. Atau sejenisnya ya. Yang bisa kita manfaatkan. Gak ada apa-apa. Oh, ini banyak case. Range, cigarette, dan kawan-kawan. Ini gak bisa diambil ya. Ini bawah ya. Kita coba naik ke atas. Wuh, keren. Kita bisa ke lantai dua seperti ini ya. Untuk membantai para musuh-musuhnya. Kita bisa naik lagi ke atas. Wah, ada orang yang tergeletak disini guys. Oh, pistol biasa doang. 10 milimeter. Gue kira dapet pistol dewa guys ya. Ternyata enggak. Ada launch fear gak penting. Oke, gak ada barang lagi teman-teman. Baiklah, kita bakal coba membuat beacon untuk mengundang warga ya. Tapi harusnya gue nyediain semuanya dulu gak sih? Kita coba dulu deh teman-teman. Bakal coba ke bagian build disini. Kita coba bikin beacon. Harusnya beacon itu di bagian power kayaknya ya. Power. Kemudian ini kali. Nah, recruitment radio beacon teman-teman. Butuh satu listrik. Disini ada listrik ya ya. Kenapa gitu? Ada tanda require satu listriknya warna hijau ya. Artinya disini ada disediakan listrik guys. Kita bisa letakin di atas gak? Kalau bisa cakep nih. Oh, bisa teman-teman. Kita letakin di atas aja ya. Di lantai dua lebih realistis. Disini. Oh, cakep nih. Jadi radio untuk mengundang orang datang ke tempat ini teman-teman. Kita coba bikin ya. Ah, gak ada dia. Gak ada NRZ disini. Berarti bang aja tetap harus bikin generator kecil-kecilan guys ya. Untung aja gue punya bahannya. Kita bisa letakkan disini ya. Kita sambungkan ke beaconnya. Nah, beaconnya nyala nih teman-teman ya. Jadi nanti bakal ada peluang warga datang kesini untuk menghuni area sini. Yang jadi masalah adalah kita harus menyediakan tempat tidur, tempat makan, pertahanan. Yap. Hal-hal yang basic seperti itu. Dan sekarang kita diminta untuk berbicara lagi dengan Garvey dan teman-teman. Bagi balik ya. Kita obrol dengan Garvey dulu. Habis itu baru kita ke Diamond City. Yap. Kita pulang dulu ya. Oke. Baiklah teman-teman, kita sudah sampai di rumah. Dan kondisi cuasanya sudah sangat gelap. Garvey dimana? Kita bakal lihat itu. 50 meter dari sini. Mungkin gue bakal nambah-nambahin lampu kali ya. Setelah ini teman-teman. Lampu jalan supaya kelihatan terang. Jadi si Garvey lagi nongkrong disini. Soalnya disini ada tempat duduk guys. Lupa gue pindahin. Oke, kita bakal nolong dia ya. Gue udah mau bersihkan area itu. Oke. Baiklah. Masih ada misi lain teman-teman ya. Nice-nice. Baiklah. Misi kita beres ya. Dari si Garvey. Dan Bang Aja bakal lihat ya. Apakah ada misi baru? Kita diminta untuk Berbicara dengan Settlers yang ada di Oberland Station. Nah, kita mulai eksplorasi area yang lebih jauh teman-teman. Tapi karena kondisinya gelap. Bang Aja mungkin bakal tambahin Listrik dulu ya. Lampu ya. Gue gak tau ya. Lampu yang Mox ini perlu listrik apa enggak ya. Kalau perlu listrik Agak ribet sih. Coba ya. Bang Aja bakal coba nambahin lampu disini. Atau gue pake lampu biasa aja ya. Coba dulu deh teman-teman ya. Coba lampu disini. Ini ada lampu jalan teman-teman. Yang pentingnya seperti ini. Powerless. Enak nih. Gak perlu taruh power. Gue bisa letakkan seperti ini. Oke. Nice. Not bad. Tapi gelap banget ya. Gak ada bedanya ya. Lampunya Segelap itu teman-teman. Terus apa gunanya gitu kan. Gue bakal cari lampu lain yang lebih terang teman-teman. Supaya markas kita mulai ada penerangan yang lebih oke. Cuman bedanya kalau kita menggunakan lampu jalan seperti ini. Kita harus narik Narik listrik ya. Contohnya gue bakal taruh seperti ini. Ya ini kan gak butuh ya. Ini gak butuh. Ini kayak pake solar panel gitu guys. Jadi gak perlu Tarik kabel. Kalau ini perlu tarik kabel nih. Masa ini kalau tarik kabel Crowded gak kabel lah. Kita coba ya. Tarik sini. Gak juga sih. Oh sama juga teman-teman ya. Gak terlalu terang juga ternyata. Cuman ini lebih terang sih. Tetap. Ke arah dalam. Oh ke arah luarnya. Ini ya. Cakep juga sih kayak gini. Nanti gue atur lagi teman-teman ya. Supaya kelihatan lebih bagus. Ya soalnya ini agak aneh nih. Harusnya disini ada tiang. Kemudian sebelahnya ada lampu. Contohnya ini disini guys ya. Contohnya seperti ini. Kita taruh disini lampunya. Supaya gak terlalu panjang gitu loh. Kabelnya pendek-pendek. Gak gitu kelihatan. Nah jadi orang bisa lewat seperti ini. Terang. Tapi penerangannya gak seterang yang gue harapkan sih. Tapi sudahlah. Dari lampu bisa narik ke lampu lain teman-teman. Yep. Jadi gue bisa bikin lampu lagi seperti ini. Kita bikin lampu lagi ya. Seperti ini. Butuh koper banyak guys ya. Ini yang gue bilang tadi. Kita butuh kopernya super banyak. Supaya bisa bikin banyak lampu. Yep. Kita bisa narik dari lampu sini. Ke lampu sini guys. Harusnya. Oh gak bisa ya. Bisa kan. Nah dia bakal nyala. Jadi. Kabel lampu ke lampu. Kabel penghasil listrik. Penghasil listrik gitu. Yep. Cakep ya. Yak. Lumayan crowded sih nanti kabelnya. Tapi mau gimana. Gak ada pilihan guys. Kita bisa tambahin lampu lagi. Terserah kita mau tambahin dimana ya. Selama kabelnya cukup panjang. Dan koper kita tersedia ya. Kita bisa bikin lampu yang banyak. Yep. Jaraknya ntar kita atur. Supaya kesannya lebih megah. Dan. Lumayan bagus. Ntar lampu diseberang juga kita taruh selang-seling. Selang-seling. Berarti ini jaraknya agak jauh guys ya. Kita taruh sampai warna merah. Nah warna merah artinya itu batas terjauh. Dari kabel ini. Ini juga sama. Kita atur supaya warnanya merah. Supaya simetris ya. Jaraknya selalu sama. Ini pas di depan rumah. Bagus lah. Rumah kita jadi terang. Mantap. Cakup ya. Ntar di seberang gue bikin. Dari sini guys. Dari sini. Ini kalau di seberangnya kita taruh selang-selingnya. Ini kita harus dimajar nasi sih. Oke ini gue balik dulu ya. Seperti ini. Ini kan gak ada pemakai listriknya nih. Gue harus bikin pemakai listrik temen-temen. Ya kalau gue bikin dari seberang kabelnya. Itu jadi kayak di Indonesia nanti. Di Indonesia kan kayak gini kan. Kabel bisa nyeberang gini kan. Apa gak gigi tuh. Lihat tuh. Nah. Apa gak crowded banget tuh. Lihat tuh. Sini-sini-sini kabel kemana-mana coy. Ini gue simpen dulu kalau gitu ya. Nanti gue bakal bikin pemakai listrik juga. Di atap sini kali ya. Jadi disini pemakai listriknya beda sendiri. Disini pemakai listriknya beda sendiri. Gitu. Oke. Sekarang kita bakal istirahat dulu temen-temen. Karena suasanya udah agak gelap. Gue juga bisa nyimpen-nyimpen barang yang gak kepakai. Dia mendoakan kita menemukan anak kita. Kita setelah jam dulu. Udah beres ya. Istirahat. Istirahat ya. Sampai pagi. Seperti biasa. Oke. Ini gue main temponya sangat lambat temen-temen ya. Gue gak tau. Mungkin ada yang suka. Ada yang gak suka ya. Tapi gue tetap harus nyelesaian minimal 1-2 quest. Gue gak tau ini sampai berapa part. Karena udah banyak game bagus yang pengen gue mainin sebenarnya. Tapi ini juga bagus banget gamenya. Jadi ya. Worth the time lah. Oke. Cakap ya. Nah berikutnya Bang Haji bakal berangkat. Menuju ke lokasi berikutnya. Dia sebenernya kasih kita misi temen-temen ya. Misinya diminta untuk pergi ke sini guys. Oberland Station. Cukup dekat dengan Diamond City. Dan Fort 81. Sekalian aja ya. Kita ke sini. Kita bakal ke sini. Fast Raffle. Kita pergi ke lokasi yang diminta oleh Garfi tadi. Untuk nyelamatin atau membantu orang di sekitar sana. Sama seperti misi sebelumnya. Kita bakal nambahin komunitas dulu. Supaya kita bisa menguasai semua wilayah ini. Intinya kalau apokalip seperti ini. Kita harus punya banyak aliansi. Kita gak bisa berdiri sendiri. Karena kalau diserang sendirian bakal jadi pecelelek. Bang Haji bakal pergi ke TKP. Kalau bisa lihat ada tanda di bawah. Itu adalah lokasi yang mau kita kunjungin. 100 meter dari sini. Ada tanaman kayaknya. Kemarin ada yang komen juga. Dog Meat ini bisa digunakan sebagai kurir ya. Kalau misalnya inventory gue penuh. Gue bisa ngasih barang ke dia. Nanti aja ya. Gue belum ketemu NPC juga. Nanti gue mau ingin jualan beberapa air yang kita miliki. Untuk ngasih dan uang. Nah kita bantuin orang di sini. Gue pernah ke sini sebelumnya. Kalau gak salah. Nah kita minta untuk ngobrol dengan bapak ini. Dia juga menanam tanaman yang sama seperti kita ya. Gue pengen cari tanaman yang berbeda guys ya. Ini tattoo gue nyarinya. Material lain. Nah kita ngobrol dengan dia ya. Settler sini. Dia minta bantuan kita. Minuteman mengirim gue ke sini. Saya bersama Minuteman. Bagaimana saya bisa tolong? Bagaimana cara aku menolongmu? Bagaimana kalau dia tinggal di sekitar kawasan dari sini. Ini hanya sebuah masalah mengerikan. Ini adalah masalah. Apa yang benar-benar terlalu buruknya, ini akan menjadi tempat yang bagus untuk menjualan. Ya, in fact, aku tahu ada orang yang suka menginap di sana. Kalau itu aman. Kalau kamu bisa pastikan tempat kerjaan yang tua itu masih di satu satu. Semua orang yang memutuskan kembali kemudian akan bisa kembali. Oke, tidak masalah. Jadi intinya ada satu wilayah yang dikuasai sama monster yang harus dibersihkan. Tuhan, aku harapnya. Kita tidak tahu apa yang harus di dapet. Kita tidak tahu apa yang harus di lakukan. Aku tidak tahu apa yang harus di lakukan. Masih misinya. Kita fast travel lebih dekat malah dari sini guys. Dari Abernative Farm lebih dekat nih ke area selatannya. Baiklah teman-teman. Jadi Bang Aja memutuskan untuk fast travel ke Abernative Farm. Supaya lebih dekat teman-temannya bergeraknya ke tempat misi. Abernative Farm ini adalah tempat kita ngambil Tato Plane ini teman-teman. Nah, kita ke arah sana ya. Sejata sebagus ini sih gue udah gak takut. Tapi cuacanya ini sangat gak mendukung gue pakai sniper. Moga-moga gue pakai senjata satu ini aja teman-teman. Untungnya pelurunya sama sih. Nah, flower ini kita ambil ya. Bisa untuk bikin grip mentat sebagus banget untuk naikin karisma. Ini juga ada carrot wild. Bagi mau sampai di TKP tinggal lewatin jembatan doang sampai kita. Monster seperti apakah yang bakal muncul di sini? Gue denger suaranya guys. Oh. Semudah itukah kamu? Ditaklukkan. Sombong juga gue. Ini ada jembatan teman-teman. Kita bakal melewati jembatan sepertinya. Untuk melihat apakah ada barang di sini. Gue juga nyari sniper ya. Kemarin ada yang ngasih tau Bang. Di sini ada sniper. Cuma gue gak tau lokasi jadi mana. Karena gue belum bergerak ke semua tempat teman-teman ya. Wih, wih. Boom. Boom, 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 boom. Waduh, salus sekaret gue guys. Wah, sadis ini game. Oke, Bang Aji bakal gunain healing dulu di sini. Sadis, sadis. Ada perangkap teman-teman. Untung gue kena satu doang Kalo kena dua langsung meninggal kita Ini sunkill Oke kita gerak lagi disini Sudah hampir sampai di TKP ini settlement yang dimaksud Ada apa disini Kita ambil lahap flowernya Oke gue belum Sunshine Tidings Coop Oh What's that Itu robotnya sama seperti Yang di tempat kita temen temen Profesor Goodwill Itu nama ininya ya temen temen ya Ini kayaknya Baik baik saja tempat ini Gak ada hal yang aneh disini temen Kita bisa berbicara dengan Tatu Blasm Si robot ini Tapi sebelum berbicara Bang Aji bakal Menggunakan perlengkapan Seperti biasa guys ya Perlengkapan karisma dulu ya Ini beda robotnya guys Oh dia gak bisa diajak ngobrol guys Beda dengan robot kita ya Dia gak bisa diajak ngobrol temen temen Back Lab Aji bakal pake lagi Repet banget ya Pake perlengkapannya itu harus kayak gini temen temen Gue coba eksplorasi dulu ya Gak ada monster yang dimaksud Malah ada yang jagain robotnya Oke kita lihat ya disini ada apa Oh ternyata ada Ternyata dikuasai sama Gold temen temen Gue gak tau ini gold datangnya dari mana Dan kenapa bisa ada di tempat ini Iguana on a stick What is that Ada silver locket Kita ambil ya Capses gue ambil Ada peluru banyak Bionet Harden Pipe bolt action Sniper Panjang banget namanya guys Oke oke Ada senjata keren temen temen Bang aja dapetin Baseball bat Yang bisa di upgrade nantinya Kemudian gue dapetin Bayonet Kita ke bagian inventory Ke bagian weapon Uh dapet sniper guys Pelurunya 308 Nice 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 Ini sniper dengan damage 42 Range nya 200 Dan dia ada scope Ini sangat penting temen temen ya Eh kok malah gue buang pocak Bang aja dapet senjata GG Thank you thank you thank you Akhirnya gue punya sniper yang bagus Burunya juga kita punya lap Lumayan Nah Akhirnya temen temen Bang aja dapetin sniper yang sebenarnya Sniper gue tadi tuh abal-abal temen temen ya Walaupun gue belinya mahal loh Oke nice nice Kita bersihkan dulu ya area ini Gak nyangka ke tempat seperti ini Bisa dapet senjata GG juga temen Damage nya juga lumayan tinggi Kaget gue ada bunyi Oh ini terbuka ya Gak ada isinya Kita ke rumah berikutnya Semua kita bersih-bersih guys Sini ada gold gak? Sini ada mayat Dapet Ada mayat Wah Kaget gue Kaget gue Kaget lagi kaget Kaget mulu lah ini game Gak ada apa-apa temennya Cuma ada kecok doang Satu Semuanya harus kita bersihkan nih Sini ada Tidak gue coba ya Soalnya lagi makan daging manusia lagi Battle cap to driver Kita ambil lagi yang lainnya Cek area sini Ada mayat juga Baseball Gak ambil ya Gue udah dapet tadi satu Ada tempat masak disini Nah ini ada tanda Oh ada tandanya ya Disini ada monster nih guys Nah ini ada tanda seperti ini Ada monster nih Tapi kita sebelum masuk Kita kesini dulu ya Oh ini harus diunlock temen-temen Siapa tau ada barang bagus ya Oke nice nice That's it Pecok satu Gak ada barang disini Ada steam pack Lumayan Ada broken lamp Bisa gue ambil Ada steam pack juga Oh ini ada rat ex Lumayan banyak guys Dapet dex fan Bisa buat nambahin Sumber ini gue ya Sumber copper gue Copper gue terbatas banget guys Ada bonso Oke ada senyata jarak dekat guys ya Run away Oke kita habisi dulu ya disini Kau pake center aja Supaya keliatan Udah pernah mati kau Oke meninggal Dengan mudah Ini udah rata temen-temen ya Feral gold roamernya udah meninggal Dua ekor disini Wooden block Oke buat gaya-gaya doang Cold tech lab kita udah punya ya Oke Oven meat Dapet corn Corn bisa gue tanam Estanguisir lumayan Oke I love this Oke berikutnya kita harus kemana nih Ada tanda lagi temen-temen disini Oke kita udah bisa jadikan tempat ini Settlement ya Beres misinya temen-temen Beres 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 Nice nice Kita berhasil menyelesaikan misi di tempat ini Nah Disini ada bed 7 Jadi Bang Aji gak perlu bikin bed lagi Yap Kita juga perlu bikin settlement disini nantinya Kile Kita diminta untuk report your success Ke settler tadi ya Yang udah kita tolong Oke kita bakal balik lagi kesini temen-temen Kita lapor ke dia Gak bisa fast travel ya Oh bisa Enaknya bisa fast traveling Gue langsung lapor ke dia Kita liat apa yang bakal terjadi Oke temen-temen Kita sudah sampai di TKP NPCnya ada disini Agak gelap ya Kita ngobrol dengan dia Oke bro Gue udah melakukan apa yang lo minta Sekarang Lo mau apa Kau kembali Ada yang terjadi Ada yang terjadi Berhasil menyelesaikan tempat yang terjadi Sudah gua bersihin kali Aku menyelesaikan tempat itu Untukmu Silahkan Tinggal di sana temen-temen Silahkan Tinggal di sana temen-temen ya Nice nice Jadi kita udah berhasil Membantu dia Dan kita diminta untuk ngobrol lagi Dengan Preston Garfi Gue pengen liat sih Misi kita udah selesai Belum sama si Preston ya Kau berhasil menyelesaikan tempat itu Kita harus menolong satu sama lain ya Katanya ya Kita harus menolong satu sama lain ya Katanya ya Oke Banji bakal lapor lagi ke Garfi Temen-temen Gue bakal pulang dulu Supaya beres dulu ya Misi dengan Garfi Biar gue bisa lanjutin misi Dengan Mama Cenayang temen-temen ya Oke temen-temen Garfi cukup dekat Dia lagi numpang di rumah gua Berani-beraninya kamu Garfi Kepakai juga setidaknya ya Nah lagi nongron sini Oke The Minutemen Gue udah Membantu Settlement yang lu minta Settlement yang lu minta Dan menjelaskan jalan untuk Settlement yang baru di proses That's fantastic news Fantastis katanya Kita harus mengambilkan Seluruh Komen Kota Dari bad guys At this rate Anyway Saya gembira lu ada Settlement yang lain Settlement yang lu minta Kita sudah cukup besar Settlement yang lu minta Settlement yang lu minta Settlement yang lu minta Settlement yang lu minta Ini adalah masalah yang bagus Dan saya punya solusi Saya pikir ini Waktu mengembangkan kastil Ini sejaknya HQ Menutemen HQ Tidak sebelum waktu saya Kepakai yang luar Kepakai yang luar Kepakai yang luar Dan paling penting Ini memiliki Transmitter yang kuat Yang kita bisa gunakan Untuk menunjukkan Untuk seluruh Komen Komen Kita bakal menguasai Sebuah wilayah Supaya kita bisa Menyambungkan Semua Settlement kita Temen-temen Jadi kita bisa Mengirimkan Sumber daya dengan muda Dan segala macam Ini sangat membantu sih Kita agree ya Itu yang kita butuhkan Saya pikir Anda Bukankah Anda suka Jadi Apakah saya mempunyai Settlement yang luar Di di atas kastil Ya Ayo Kita akan melakukan ini Kita akan menyerang Dan menyerang Anda Di atas kastil Sampai jumpa Sampai jumpa Menarik 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 Jadi kalau kita ke bagian Karakter kita Temen-temen ya Data Kita ke bagian workshop Kita punya banyak workshop Guys ya Dan disini ada yang tanda seru Artinya perlu kita tingkatkan Ini ada dua people Di Oberland Ada dua warga Yang sudah sampai Di Oberland Station Temen-temen ya Baru kita Kuasai tadi ya Di Starlight Drive-In juga Sudah ada dua warga Yang datang Di Sunshine Tiding Coop Juga ada dua orang Ternyata Jadi tiap settlement Yang sudah kita kuasain Itu pada akhirnya Ada orang yang huni Disini dia butuh air Dan butuh makanan Ini butuh defense Ini butuh defense Jadi ketika off air Nanti gue bakal ngurusin Ini temen-temen ya Settlement ini Supaya semuanya Gak bertanda seru Seperti ini ya Gue bakal bikin defense Tapi gue bikin seadanya aja dulu Karena gue gak mungkin Ngehandle begitu banyak markas Bikin satu rumah aja Empat-empatan Temen-temen ya Lebih pragmatis aja Nanti gue Kita istirah dulu beberapa jam Tiga jam Lepang tidur dulu kita Ini gelap banget ya temen-temen ya Kita bakal bikin penerangan sih Nanti disini Lalu gelap ini Nah gue bakal nunjukin ya Proses pembuatan penerangan Jadi kadang-kadang kita butuh sumber listrik Ada yang Butuh sumber listrik Kita bakal ke bagian power Disini ada bagian connector And Ini ya Switch ya Gue bakal butuh Seperti ini contohnya Power pile Kita taruh di atas sini Supaya keren Kita bisa tarik Dari sini Dari sini Tujuannya supaya Rumah ini ada Aliran listrik Tapi dia ada radiusnya Temen-temen ya Kemudian banget aja Bakal coba taruh lampu Bisa nyalah gak ya Kita taruh lampu Yang standar aja ya Buat Rekan-rekan kita yang ada disini Gue bakal Pragmatis gitu ya Kelihatannya jauh lebih Masuk akal Nah kita pakai lampu Seperti ini aja Light bulb Misalnya Gue coba taruh disini Nyala gak ya Bukan nyala Nyala ya Light bulb juga disini Rangnya temen-temennya Malah lebih bagus kayak gini ya Kocok Ya disini gak Gak nyala tau kenapa Karena dia terlalu jauh guys Kalau disini nyala dia nih Nah batasnya sampai sini guys Ya Jadi kita harus atur si Sumber listrik tadi itu Di tengah-tengah Sehingga dia bisa Ngalir ke semua Posisi di rumah ini Seperti ini guys ya Supaya yang bawah Pada nyala semua lampunya Kalau bisa liat ya Lampunya pada nyala itu Oke Kemudian bisa kita atur temen-temen Seperti ini Sebenernya ini game Yang buat dimainin Seru parah sih temen-temennya Ini udah gak kepake ya Kita ancurin ya guys ya Nah Biar gue jadikan kamar aja Tempatnya Cakep ya Jadi kayak pengungsian warga gitu loh Lebih masuk akal kayak gini Kita bisa isi rat Sini Jauh banget guys ya Mungkin gue bakal pergi ke sini dulu sih Ke Diamond City ya Dan Kayaknya Bang Eji Bakal mengakhiri episode kali ini Sampai disini dulu temen-temen Nah kalian bisa liat kayak Gimana kondisi rumah kita sekarang Dan kita lebih banyak Kebantuin Garfi Kemungkinan ini bakal jadi quest Rakhir bersama Garfi sih Kita mau take the independence Dan Gue bakal nyelesaian ini Ini agak sedikit tekanan buat Bang Eji ya Karena gue mau nyelesaian ini guys Nyelesaian workshop kita Tanda serunya Bayangin gue ilangin dulu semua Supaya gue bisa tidur dengan tenang temen-temen Ini bahkan gak ada water dan food Bednya kurang Happinessnya udah 17 Ini 20 temen-temen ya Gue harus cepet-cepet sih Sebelum jadi 0 Nantar bak Berabe Sekian aja untuk video kali ini Terima kasih buat temen-temen Sudah menemani banget di episode kali ini Yap Next episode kita bakal lanjutin misi Fokus ke misi Mungkin gue bakal Nyicil bikin dapur Sekian aja untuk video kali ini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Dadah